Sudah di rekan kami Indira Dewi di lokasi, bagaimana situasi di sana Indira? Ya Taufik dan juga Rika, memang sejak pagi tadi sudah ada sejumlah ormas ataupun masa yang pro kontra dan juga melakukan sejumlah orasi di sepanjang kawasan Jalan Soekarno-Hatta ya ini dari pihak Front Pembela Islam dan juga GMBI atau Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia dan untuk melakukan sejumlah penjagaan, pihak kepolisian dan TNI juga sudah melakukan pengamanan paling tidak mereka melakukan pembagian dua titik untuk para ormas melakukan sejumlah orasi di depan Polda Jabar ini dilakukan di dua titik ya itu untuk FPI dan juga ormas GMBI dan tadi sekitar pukul setengah 10, Habib Rizik tiba di kawasan Polda Jabar dan langsung memasuki ruangan di Reskrimum untuk memenuhi panggilannya sebagai saksi dan dimintai keterangan untuk akibat adanya aduan dari Sukmawati Sukarno Putri terhadap video yang tersebar dengan adanya sejumlah atau dakwah yang dilakukan oleh Habib Rizik di kawasan Gedung Sate ini sebelumnya memang berkas perkara ini dilakukan atau diajukan ke Mabes Polri namun karena lokus delikti atau tempat kejadian perkara di Bandung maka akhirnya berkas perkara kemudian dilimpahkan kembali ke Polda Jabar ini karena dilakukan pada saat itu dakwah dilakukan di Gedung Sate dan rencananya hari ini pemeriksaan akan dilakukan semenjak Habib Rizik tiba hingga nanti dilakukan jeda dan akan dilanjutkan setelah sholat zuhur selesai Taufik dan juga Rika